Tim cyber di Treskrimsus, Polda Jati, meringkus seorang mahasiswa asal Jember yang memalsukan hasil rapid test antiken. Dalam aksinya pelaku menawarkan jasa tersebut di Facebook dengan tarif 200 ribu rupiah. Imam Bayhaki hanya tertunduk saat digiring petugas di Treskrimsus, Polda Jawa Timur. Warga dusun kerajaan Kabupaten Jember, Jawa Timur yang berstatus mahasiswa ini pun ditangkap karena melakukan pemalsuan rapid test antigen. Tersangka menawarkan jasa pembuatan hasil rapid test antigen dan antibody di media sosial Facebook. Dalam pemeriksaan, tersangka menyebut sudah mengeluarkan hasil rapid test sebanyak 44 lembar. Polisi pun juga akan mendalami peminta jasa pemalsuan rapid test antigen tersebut. Jadi yang bersangkutan telah menjual lebih kurang 24 untuk pemalas TPS dan 20 lembar untuk kepentingan-kepentingan lain apakah untuk perjalanan darat maupun perjalanan udara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti, satu unit laptop, dan juga handphone serta bukti foto rapid test antigen. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.